assalamualaikum long time no see yeay kali ini di episode kali ini saya akan memberikan kalian video tentang bagaimana cara membuat martabak kari atau martabak har bagi kalian yang suka dengan martabak har suka-suka banget tolong dipantengin dan jangan lupa like share and subscribe channel youtube ya celi channel thank you jadi hari ini kita lagi pada kumpul kita ada pelatihan pembuatan martabak kari atau yang dikenal dengan martabak har ini prosesnya baru akan dimulai ya jadi apa bahannya dan bagaimana cara pembuatannya kita akan lihat lebih Ups hampir lupa memperkenalkan kokinya kali ini bukan saya yang buat ya tetapi ada senior saya yang akan membuat langsung karena beliau adalah ahlinya nah saya perkenalkan ini adalah Kak Andra Kak Andra ini adalah salah satu news anchor atau reporter host dari berita satu nah beliau juga mempunyai kalian dalam membuat martabak kari untuk itu beliau hari ini menyempatkan waktunya untuk sharing sharing ini ke kita untuk usaha bagang thank you Kak Andra Oke lanjut bagaimana cara pembuatannya yuk kita pastikan takaran untuk sekilo terigu cakak kembar ini bisa tergantung sih karena kalau misalnya pengen kulitnya lebih asin ya bisa tambah tapi standarnya setengah sendok makan atau satu sendok teh kemudian kemudian ini juga eh takarannya paling 3-4 sendok ya bergantung dari pengennya lebih lembut atau tidak kaget pas mulian ini makan 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 oke untuk bumbu kari kuat bombay 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 sih kok baik untuk standar sekilo ini sebenarnya kalau kita bikin kuah kari bisa lebih kuahnya jadi masih ada siswa kalau untuk sekilo martabak nih kemudian bawang merah bawang merah dikupas dulu terus dikitu blender galo bawang putih dan kemiri nah kalau takarannya biasanya bawang putihnya 10 siung baik bawang merahnya juga selanjutnya nah ini garam bulu standar nakalannya kalau bulu ini 2,5 sendok garam juga 2,5 sendok tapi tergantung ini juga eh ini bumbu eh bobok cabai bobok cabai ini ngapa kita pakai bobok cabai karena kalau misalnya kita pakai cabai yang biasa cabai gelip itu bisa jadi potensi asemnya tinggi jadi kuah kari itu kaget cepat asem apa? bumbu babasnya nggak ketemu? apa bela yang penting bobok kemudian garam bulu tadi sudah terus harusnya itu tadi bumbu babas oh ini juga nah ini bumbu rendang bumbu rendang ini eh nggak simpelnya baik kan dipasarlah banyak jualan bumbu rendang beli-beli langsung merasihkan maili minta lima ribu seporsi bumbu rendang bukan aku pakai bumbu rendang tapi kalau nak cuba bubuk kari silahkan tapi kalau ke bumbu rendang jadi sebenarnya eh mungkin ya yang kebanyakan itu bumbu kari tapi kalau babas itu sudah jadi bumbu kari aku pengen inovasi atau modifikasi rasanya jadi pakai yang ini bumbu rendang kalau di bumbu karinya sudah dari babas itu sebenarnya dan yang 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 paling apa ya ini inovasi aku juga yang paling membedakan adalah ini ini eh aku tambah ini bumbu indoku terendang kalau untuk satu porsi apa panci cah itu aku kasih dua ini kurang cuma lima ribu jadi puluh ribu nah ini yang membedakan sih khas eh tambah aku kayak juga di rasuwebe bedanya cahmana oke selanjutnya eh untuk telur kita pakai dua telur baik itu telur atau telur ayam atau telur bebek tuh sudah dengarkan penjelasan dari Kak Andra apa bahan-bahannya nah langsung kita buat adonannya garam 1 sendok tadi kita larutkan di air terlebih dahulu baru kita campur dengan tepung 1 kg nah untuk airnya kita berikan sedikit demi sedikit jangan langsung ya guys setelah cukup kalis kita beri minyak goreng 3 sendok makan ya guys Nah setelah itu kita lihat lagi proses untuk pengkalisan lebih kalis-kalis lagi yuk kita lihat lagi tuh kalau nak cepat kalau itu kan karena terbatas ruangannya panjang sama ini dia cepat nah ini sudah bulat-bulat mah ini ini kita olesi minyak adonan ini sebelum didiamkan selama 15 menit Buat adonan martabaknya udah selesai nih sama memungkul martabaknya di diamin kita siap-siap untuk membuat kuah karinya tapi sebelum itu saya mau cuci dulu kualinya biar bersih ya bawang jadi kita melakukan bawang putih bawang merah dan kemiri ya ya sudah dihaluskan ini ini kan sudah tiga bumbu eh tiga apa namanya ya sekarang kita masukin yang itu yang bumbu rendang bumbu rendang ini kita ambil simpel aja kalau misalnya mau dicari satu-satu ribet jadi langsung aja pepasar kuri yang raksikan bukan bumbu rendang ini masih ditulis hilang aja tapi pilih yang seker keempatnya jangan yang ini itu haribu ya haribu aja itu satu porsi ini masih ada sisa kalau misalnya kita udah bikin setelah bumbu sudah matang atau harum kita campur dengan santan cair dulu ya setelah itu kita campur deh daging yang telah direbus dan juga kentang yang telah kita rebus dan kita hancurkan kasar kita bikin satu dan kita aduk-aduk sampai dia matang dan rasanya sudah enak kita dulu nah di pipih kaca ini tangan si kok ini disini ditutup ini buka nah biar biar aman biar aman ini bisa dilebar ke way nah pokoknya tengah nyola tipis pinggir-pinggirnya bisa di tarik oke 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 nah tempat tangan ini yang kita pelikan ya nah oke langsung dapet bismillahirrahmanirrahim ini juga yang ini ya jangan oh segalanya udah aduh udah aduh nah perhatikan perhatikan ya nah oh susah masih ya ini juga ini ya hehehe akhirnya selesai juga deh martabak dan kuahnya hmm sekarang saatnya kita makan tapi maaf ya teman-teman or guys itu bentuk martabaknya pada unik-unik maklum ya namanya juga ada yang proses belajar pasti melalui tahap-tahapan dulu ya untuk menjadi sempurna oke semoga video tadi bermanfaat buat anda jangan lupa like share dan subscribe ya thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you soon later oke pelatihan dari UMKM Semanta untuk martabak karya khas Palembang UMKM Semanta kita buat paling memuatkan salam 35 oke selamat menikmati